Nah ini untuk rumah, gak tau punya rumah siapa ya kawan-kawan Assalamualaikum Nah kita akan main Assalamualaikum Nah ini ya, ini rumahnya kurang lebih ukurannya 4x4 ya Tapi saya sangat disayangkan, saya tidak bisa ber Nah, Alhamdulillahirrohbi alamin Masya Allah, Tabarokallah ya Kita sekarang sudah sampai untuk di rumah yang tadi saya lihat ya Aduh, dan disini kawan-kawan ya Masya Allah, Tabarokallah Untuk pemandangan Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrohbi alamin Kawan-kawan Bagaimana kabarnya Semoga kabar baik menyertai kita semua Dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillahirrohbi alamin Kawan-kawan di kesempatan video kali ini Saya akan berkulalang kuliling Ataupun akan bersiraturami Ke warga kampung Kabanungan Desa Mekargali Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur Dan Alhamdulillah Untuk di daerah sini Kampung Kabanungan Dari rumah Bapak Jujum Ke kampung Kabanungan Yang agak sedikit Membarat kawan-kawan ya Nah, seperti ini kawan-kawan ya Untuk situasi dan kondisi ya kawan-kawan Dan untuk Apa namanya Keadaannya ya Nah, tampak terlihat kawan-kawan Di atas bukit sana Banyak rumah ya kawan-kawan Banyak rumah berjejeran Karena kalau untuk di perkampungan ini Memang untuk rumah-rumahnya itu Pada apa pencah Dan pada berjauhan ya kawan-kawan Nah, kita akan lanjutkan ya kawan-kawan Kalau untuk di kampung Kabanungan ini Agak sedikit ke barat Kawan-kawan dari rumah Bapak Jujum Jalannya seperti ini Jalannya masih Setapak Dan di sini Banyak Apa namanya Pohon pisang Yaitu pisang daun ya kawan-kawan Nah, di sini saya lihat Kawan-kawan ya Ada satu rumah Yang mana rumah ini terpencih dari Tetangga ya Kayak dulu Seperti Bapak Jujum Nah, kita akan Silaturami ya kawan-kawan Kesini Mudah-mudahan Yang punya rumah ini ada Dan mudah-mudahan lagi Gak ada gogog Kawan-kawan ya Seperti itu Karena saya mah Paling takut Sama gogog Nah, ini untuk rumah Gak tahu punya rumah siapa ya Kawan-kawan Dan untuk di depan rumah ini Kawan-kawan ya Ada Apa namanya Ini teh Empang Ataupun Kulah ya Namun kayaknya ini bekas Kekeringan Jadi Airnya itu Sedikit Kawan-kawan ya Tuh Berhubung Alhamdulillah Hira Bialamin Untuk Kota Cikalong Lebih tepatnya Cianjur Utara Sekarang lagi Diguyur hujan ya Nah, ini untuk rumah Gak tahu punya rumah siapa ya Kawan-kawan Assalamualaikum Nah, kita akan Main Waduh-waduh Assalamualaikum Nah, ini ya Kawan-kawan Kayaknya ini Yang punyanya Tidak ada ya Nah, kita lihat ke belakangnya Namun ini ada hewan Terdiri dari ayam ya Nah, ini untuk ke belakangnya Kawan-kawan ya Nah, kita berkelulang Terdiri Tuh, kawan-kawan Ini Rumahnya Hanya satu ya Hanya satu Dan ini untuk di belakangnya Dan itu ada selang Barangkali Selang itu digunakan buat Kedapur ya Buat kedapur sana Nah, ini ada jamban ya Kawan-kawan Jadi, kalau untuk di perkampungan Kawan-kawan ya Jambannya masih seperti ini Ataupun ini kamar mandi Barangkali ya Oh Dan di atas sana Kawan-kawan tuh ya Eh, itu Banyak rumah Berjejeran Tuh Tapi Itu rumah Kelihatan Masih Panggung ya Masih panggung Dan di sebelah sana Juga kawan-kawan ya Tuh Ada rumah lagi Di bawah ya Masya Allah Tabarokallah Dan untuk Kesebelah sininya Kawan-kawan ya Itu adalah pegunungan Yang memang Sangat masih asli Dan alami Dan alhamdulillah Saya Bersama Memang Jarum ya Untuk berkelulang-keliling Seperti biasa ya Memang Jarum Untuk melihat situasi Ataupun bersiraturahmi Sama warga Kampung Kabanungan ini Karena biarpun Saya sering kesini Yang memang Jarum Saya jarang Untuk berkelulang-keliling Nah Alhamdulillah Berhubung rumah Bapak Jujum Sudah kelar Jadi alhamdulillah Saya bisa Bersiraturahmi Ataupun bisa berkelulang-keliling Melihat situasi Ataupun perkampungan Yang masih ada disini ya Alhamdulillah Hirabihalamin ya Kawan-kawan Alhamdulillah ini Masih Asli lah disini Masih asli Masih alami Dan Banyak pesawahan Ataupun kebun-kebun Yang memang warga Disini itu Mayoritasnya ya Jarum Semua Para petani ya Ada Ada Daun Daun Dan Banyak lagi Oke Rum kita akan berkelulang-keliling ya Kawan-kawan ya Kawan-kawan ya Nah ini untuk Jamban Ataupun kamar mandinya Seperti ini Kawan-kawan ya Tapi kalau untuk air Disini Menggunakan selang ya Karena Untuk disini Jarang Warga Bikinkan sumur Dikarenakan tanahnya Agak sedikit Keras Kawan-kawan ya Nah disana Kawan-kawan ya Ada Rumah lagi Kawan-kawan disana Ada rumah lagi Nanti kita akan Ciraturami Kesana ya Kawan-kawan Kita akan lihat Seperti apa Ya Untuk keadaan Rumah Ataupun kampung Yang ada disana ya Nah Kalau ini Rumah hanya satu ya Kawan-kawan ya Tidak ada Yang lain lagi ya Ini hanya satu Untuk rumah ini Kawan-kawan ya Tuh Nah jadi seperti ini Kawan-kawan ya Untuk rumah ini Ini dari Samping Sebelah kanan ya Ini rumahnya Kurang lebih Ukurannya Empat kali empat ya Tapi Saya Sangat disayangkan Saya tidak bisa bertemu Sama warga Yang ada disini ya Yang Punya Rumah ini Tidak tahu ini Punya rumah siapa ya Ya Rum Kita akan lanjutkan ya Kawan-kawan Kita akan Maju ke sini Balik lagi Ke jalan Kawan-kawannya Ke jalan yang Jalur tadi Dikarenakan Apa namanya Takut Tidak ada jalan lagi ya Nah ini ya Untuk depannya Kawan-kawannya Untuk depan rumah Ini ya Masya Allah Taba Rokallah Masih alami Ini memakai talupu Dan di depan rumahnya itu Banyak kayu bakar Dan ada Kandang ayam juga ya Nah sama disini juga Kawan-kawan ya Ini sama Kandang ayam ya Alhamdulillah Lebih alamin Karena kalau untuk di perkampungan Kalau tidak mengurus ayam Kawan-kawan Tidak abdol Apalagi Kalau malas-malasan Tidak bakalan Punya ya Kawan-kawan Nah kalau untuk di perkampungan Kawan-kawan ya Identik dengan cabai Nah ini juga Kawan-kawan tuh ya Cabainya tuh Waduh Pada bagus-bagus Eh kawan-kawan ya Oke kawan-kawan Kita akan Lanjutkan Ke sebelah sana ya Mudah-mudahan Di sebelah sana Masih ada rumah ya Mudah-mudahan Kawan-kawan Kita akan Let's go Menuju ke Sebelah sana ya Nah saya lihat Kawan-kawan Di sebelah sana itu Ada satu rumah ya Nah ada satu rumah lagi Terhalang dengan Kebun ya Nah kita akan Bersiraturami lah Kesana ya Kita akan Bersiraturami Ke rumah yang itu Kawan-kawan Nah kawan-kawan ya Kita akan Menuju ke Sebelah sini Kita akan Silaturami Ke Warga yang ada Di sini ya Nah kalau untuk Di perkampungan ini Memang kawan-kawan ya Rumahnya agak sedikit Pepencal Tapi alhamdulillah Di sini Ada yang punya Assalamualaikum Aduh Aduh punten pak Ngiring amangan pak ya Aduh Kenapa tanpanya Aduh Masya Allah Menuju narahun Atau itu bapak teh Nari ispengintan Mohon-mohon Mohon ya Ya Allah Ya Rahmanu Ya Rahim Ya bapak asli Orang dia pak Asli Oh alhamdulillah Oh itu kagungan bapak Di dia Oh Ya Masya Allah Kawan-kawan Aduh punten Pak Cologok ya Ngiring amangan Jengah wagel gitu Ya Allah Ya Rahmanu Ya Rahim Masya Allah Nah ini ada Bapak-bapak yang lagi Nongkrong kawan-kawan ya Karena kebetulan Ini tempatnya Enakan Eh bapak Aduh ya Allah Jengah luas Oh iya Oh iya Oh jadi Tenangnya bapak Alhamdulillah Bapak Masih di Lestarikun Apanya Warisan budaya Orang Tih Masih di Lestarikun Gugunukan gitu Orang Sunda Ya Allah Ya Rahmanu Ya Rahim Oh jadi Bapak ini Tempat pelatihan Silat Oh 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 Alhamdulillah Jadi Nambah ilmu pengetahuan Pak Kalau abdi Mudah-mudahan Aduh Kekapayun abdi Tiasa mengikuti Gitu Soalnya Warisan budaya Orang Kedah dimumule Kedah dijaga Gitu Nah Nanti Istirahat Nanti Mohon Mohon Nanti Nanti Para botan Nya Nya Alat-alat musik Napa Ngin Nya Nganjukan Nanti Sama-sama Barakali Nya Bupaten Kemana Nya 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 Nanti 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 Para botan Nya Nanti Pasjahan Nya Nya Nyan 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 Tapi ya pak Kange Murid-murid Dimana Wahy pak Surba Panungan Cikilong Oh Cikilati Parti Kohkot Oh Surbanyak Alhamdulillah Nyan Panyak Oh Mohon Mohon 50 50 Jiwa Nganaya Nama Istirahat Nanti ini tajan kempel pengintennya tajan lengkap Oh peralatan semacam goong apa naon dengan ketunya Oh gendangnya yang mudah-mudahan atunya kapayuna sangat gitu Oh namun peralatan aduh hatun-hun bapak ya atas impona mudah-mudahan kadepana Bapak tambah sukses tambah maju kange pelatihan di dia sarana soalnya Mbak Dita warisan budaya ini banyak ya Allah ya Rahman ya Rahim Bapak Manga Bapak Assalamualaikum Aduh ayah si umi dengan uminya pepenak ya Ya Allah sabar akal iap di tempat penaksanang umi tanya Oh sabar kali tiap kali ya Wnya kapunggur umi tengiring pindahannya pindahannya pindahan Bapak Jujum Oh mohon nemo teo di dia lingih teh umi teh Oh mohon eh sugante dimana umi te sugante di Jakarta gitu ya Insyaallah abis biasa nuju berkelalang kuliling umi itu tak tambah jenuh maka nama pisah nama insyaallah lain waktu ngiring ngaliwat di dia ya karena lawas ini malalaga tuduh ya Allah ya Rahman ya Rahim ya umi Manga uminya Kasadayana atau Nuhun Assalamualaikum iya maka Pak Herman Pak Jerman Pak Jerman ya 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 Pak mengapa umi Kasadayana Assalamualaikum oke kawan-kawan Alhamdulillah lebih alamin ya eh sudah siraturahmi nih ternyata kawan-kawan di sini adalah salah satu perguruan ataupun pencaksilat eh padepokan pencaksilat ya kata si Bapak tadi itu macan putih nah mudah-mudahan kedepannya ya kawan-kawan untuk padepokan ini maju langgeng karena ini adalah salah satu warisan budaya Sunda ataupun warisan budaya kita semua ya eh mudah-mudahan amin amin ya Allah ya Rabbah alamin oke kawan-kawan kita akan berkelulang kuliling seperti biasa ya karena saya lihat dari rumah yang tadi kawan-kawan di sebelah sana ada satu rumah lagi ya Nah ini ya kawan-kawan kemampaan kita bersiraturahmi kemampaan kita berkelulang kuliling ya jadi menambah ilmu pengetahuan yang tadinya kawan-kawan saya tidak tahu dengan keadaan di kampung ini tapi Alhamdulillah dengan sanaat berkelulang kuliling kita jadi tahu untuk situasi ataupun keadaan di kampung ini mudah-mudahan untuk kampung ini kedepannya tambah maju ya kawan-kawan dan mudah-mudahan segi peribadahan mudah-mudahan segi apa namanya pelestarian terjaga dan ibadah pun terlaksana amin amin ya Allah ya Rabbah alamin oke kawan-kawan kita akan lanjutkan ya untuk ke sebelah atas ya Nah ternyata kawan-kawan ya untuk ke sebelah atas ada jalan namun jalannya masih setapak seperti ini ya dan dikelilingi dengan eh apa namanya ini teh pohon pisang ya Oh karena untuk di warga kampung disini mayoritasnya adalah petani pisang daun seperti ini ya Aduh saya agak sedikit ngeho kawan-kawannya Masya Allah dan untuk cuaca sekarang ya yang tadinya tadi mendung sekarang waduh menjadi panas begini hehehe mudah-mudahan ini kameranya tidak op ya dan tidak ngeblank aduh ya Allah nah Alhamdulillah hirobi alamin Masya Allah Tabarokallah ya kita sekarang sudah eh sampai untuk di rumah yang tadi saya lihat ya Aduh dan disini kawan-kawan ya Masya Allah Tabarokallah untuk pemandangan Ya Allah Ya Rahmanu Ya Rahim kawan-kawan tuh Waduh sejauh mata memandang pegunungan-pegunungan yang memang masih asli dan alami ya Aduh tadi saya berjalan dari bawah sana kawan-kawan ya dari bawah sana ketemu dua rumah yang satu rumahnya tadi enggak ada warganya yang satunya lagi itu adalah padepokan macan putih padepokan silat macan putih ya kawan-kawan gunung karang Aduh yang muridnya juga sudah banyak Alhamdulillah ya hampir 50 tadi ya namun sekarang diopkan dulu katanya ya Rum dikarenakan eh apa namanya pelalatan minim pelalatan karena peralatan terdiri dari gendang ataupun goong sama pelalatan-pelalatan yang lainnya lagi ruksak ya belum ada gantinya mudah-mudahan buat si bapak tadi kedepannya pelalatannya lengkap dan eh maju terus untuk melestarikan warisan budaya Indonesia amin amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Aduh Ya Allah ya kita akan siraturami kawan-kawan ya ke rumah yang ada di sini ya kita akan lihat-lihat seperti apa ya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim kawan-kawannya untuk di yang rumah tadi saya lihat itu yang ini ya kawan-kawan dan tepat di depan saya ada kandang kambing waduh ini kandang kambingnya waduh besar-besar kawan-kawan tuh ya ini kandang kambingnya waduh mantap ya besar-besar dan ini berbeda kawan-kawan yang ini kambing ya ini kambing yang ini mbe ini kawan-kawan ya ah ini mbe ini ya aduh mantap ya Masya Allah Tabarokallah ya Rum ini mantap sekali ya untuk suasana di sini ya kandang kambing ya iya lu aduh cuman saya agak sedikit ngorong eh cuma nanyak-nanyak tadi nanya kado dan untuk pemandangan mah kawan-kawan di sini masih asli banget masih asli pisang tuh di sekeliling pun ini adalah eh apa namanya pegunungan dan pebukitan ya Oh ternyata kawan-kawan di sini ada kebuk ya Nah tuh itu ada kebuk yang lagi direndam karena kebuk itu kawan-kawan kalau nggak direndam dia cepat untuk sakit ya Nah jadi kebuknya ini mesti direndam nah ini ya eh apa namanya rumah yang tadi saya lihat dari bawah ya untuk rumah ini Masya Allah Tabarokallah ya dan untuk perkampungan di sini memang sangat mencal-encalan ataupun pada berjauhan ya tadinya saya mau ke rumah yang itu kawan-kawan ya berhubung tuh di iya ada penunggu nya tuh waduh ada penunggu nya kawan-kawan ya jadi nah di situ juga tuh kawan-kawan ada ada penunggu nya jadi saya tidak bisa ke situ kawan-kawan ya mohon maaf ya kawan-kawan tadinya saya mau ke situ kawan-kawan berhubung ada penunggu nya jadi kita akan balik lagi dan saya juga tidak bisa lewat ke situ karena untuk rumah di sini ternyata kawan-kawan penunggu semua itu itu penunggu yaitu gogog ya dan di atas juga tuh nah itu itu yang di atas yang paling besar tiga ekor kita balik lagi rumah soalnya agak sedikit gimana ya kita balik lagi kawan-kawan ya Masya Allah Tabarokallah ya untuk eh apa namanya rumah-rumah di sini kawan-kawan cantik-cantik ya pemandangan dan masih alami masih panggung ya dan Alhamdulillah warga pun di sini sudah punya kendaraan ya Alhamdulillahirrabbilalamin ya Masya Allah Tabarokallah ya Rum kita akan lanjutkan kemana Rum ke bawah ke bawah lalu kita akan berkelulangkuling karena di sana juga masih banyak perkampungan ya Rumya Masya Allah, nah itu kawan-kawannya genteng yang tadi saya kesitu nih, ini rumahnya ya jadi untuk rumah yang sekarang saya berdiri ini, kelihatan dari rumah yang genteng itu kawan-kawan ya oke, Masya Allah oke kawan-kawan kita akan lanjutkan ya, untuk berkulalang kuliling, mudah-mudahan di sebelah bawah sana masih ada rumah, ataupun masih banyak warga-warga yang kita temui kawan-kawan berhubung tadinya saya mau siraturahmi ke rumah yang itu kawan-kawan ya tapi waduh, disitu ada penunggunya kawan-kawan waduh, apalagi tuh penunggunya pada besar-besar kawan-kawan ya, nah disana kan kawan-kawan ada rumah ya banyak rumah, berjejeran ya Alhamdulillahirrahmanirrahim, tadinya saya mau lewat kesana, cuman di rumah itu kawan-kawan tuh ya di rumah yang tiga itu waduh, itu itu penunggunya pada besar-besar jadi saya akan melanjutkan untuk perjalanan ke bawah kita putar alah lah kawan-kawan ya sangat takut pokoknya nama kita ya, dikarenakan kalau apa, tidak ada penunggunya kan itu apa, bubuk belum kenal ya sama kita jadi takutnya nyerang lah jadi ngedon lah nah itu, takutnya nyerang kepada kita ya nah rum, sebelum kita berkelolang-keliling kita akan cari warung seperti biasa berhubung ini agak sedikit haus ya rum nah kita akan cari warung kita akan ngopi seperti biasa ngopi dulu atau menga es dulu biar rasa lelah kita sehabis berkelolang-keliling mengurang ya nah gitu mudah-mudahan itu bisa memberikan kesehatan juga ya mudah-mudahan amin, amin ya Allah ya Rabbil Al-Amin oke kawan-kawan kita akan lanjutkan ya untuk berkelolang-keliling ataupun kita akan cari warung dulu sehabis itu kita akan acara kopi ataupun mengopai kawan-kawan kawan-kawan jadi seperti ini ya untuk di bawah perumahan ataupun perkampungan yang tadi ya terlihat ada dua gunung di depan sana yang sangat menculang tinggi ya Alhamdulillah Al-Bil Al-Amin pemandangannya ciptaan Allah Tabarokallah dan sangat indah sekali ya dan terlihat itu ada salah satu warga yang lagi berjalan ya kawan-kawan untuk pulang kayaknya habis melaksanakan aktivitas pertanian ya kawan-kawan ya Masya Allah Tabarokallah dan di sebelah sana kawan-kawan ya perlu anda ketahui ya nah perlu anda ketahui kawan-kawan di sebelah sana tuh ya nah yang ujung tangan saya itu adalah kampung Cibanteng ya Desa Mekar Mulia Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur nah itu kampung Cibanteng yang mana kampung Cibanteng itu itu dibangun ataupun dipasilitasi sama youtuber juga Alhamdulillah Belamin itu yang dibantu adalah Ibu Hayati ya Alhamdulillah Belamin saya sudah lama tidak ke kampung Cibanteng ya kawan-kawan dulu sebelum sebelum pembangunan di kampung Cibanteng itu saya pernah ke sana kawan-kawan ya pernah ikut ataupun ikut berpartisipasi untuk membantu dan Alhamdulillah sekarang sudah kelar ya kawan-kawan mudah-mudahan untuk Ibu Hayati sehat terus mudah-mudahan untuk bimbingan pelajarannya semakin bertambah ilmunya semakin barokah ya amin amin ya Allah ya Rabbil Alamin oke kawan-kawan kita akan cari warung nah karena kalau disini kawan-kawan dekat dengan warung yang mana dulu bersama Kang Agus ikut acara ngopi kawan-kawan kita akan gasken lah berhubung ini agak sedikit panas ya kawan-kawan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin kawan-kawan ya kita barusan habis berkelolang kuliling untuk di perkampungan untuk di perkampungan Kwanungan Barat ya kawan-kawan Alhamdulillah barusan saya bertemu 1, 2, 4 rumah 5 dan ini Pak salah satunya Pak Depokan nah salah satunya itu adalah Pak Depokan Macam Putih dan Alhamdulillah katanya kata si Bapak yang tadi katanya sekarang lagi diberikan atau diistirahatkan dikarenakan apa namanya peralatannya peralatannya minim nah tapi begitu juga kawan-kawan ya kita mesti doakan mudah-mudahan pada Pokan itu racar mudah-mudahan semua peralatan tersedia nantinya ya amin amin dan ini tadi kawan-kawannya habis berkelolang-keliling jadi agak sedikit haus ini kita nyusu pakai es kawan-kawannya dan mohon maaf ini saya merokok ini jangan ditilulah Pokanama Laki Duta mantap Pokanama Rung ya Rung dan di itu di sampingnya ada si Teteh Teteh lagi ngapain Teteh? lagi main Pak oh main Teteh orang mana? orang sini asli orang Cikalong oh asli orang Cikalong Cikalongnya mana Teteh? Jamali oh Jamali berarti tetangga saya kawan-kawannya dekatlah kalau saya kan Cenangsi nah ini Jamali nah saya Jamali eh Jamali Cenangsi dan kita singgah dulu di warung ini nah kebetulan kawan-kawannya untuk warung ini dulu memang saya bikin vlog bersama Kang Agus sehabis Kang Agus itu jualan jualan nah sama saya ikut ngopi disini minum air es dan alhamdulillah untuk warung ini langsung menghadap ke jalan terusnya lagi menghadap ke pegunungan-pegunungan yang masih asli dan alami ya jadi belum banyak bangunan-bangunan yang memang kadang mengeluarkan polusi ya kawan-kawan atau pabrik tapi disini masih asli dan alami dan alhamdulillah untuk warung ini juga ini warungnya sederhana tamun pepek ya jadi serba ada dan untuk di apa namanya ini panggung ya kawan-kawan panggung mengesih menggunakan papan dan ini bilik ya jadi masih perkampungannya top lah oke kawan-kawan kemungkinan untuk di video kali ini kita akhiri dulu mohon maaf ada motor dulu ya lewat kawan-kawan ya oh ada satu lagi kawan-kawan malum ini di pinggir jalan ya kawan-kawan malum mohon maaf kawan-kawan ya agak bisik nah kawan-kawan kita baik lagi ya oke kawan-kawan kemungkinan untuk di video kali ini kita akhiri dulu video berkelola-keliling untuk di kampung kebandungan barat dan mudah-mudahan video ini bisa memberi inspirasi mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan mudah-mudahan di balik video ini kita akan mengambil hikmah demi hikmah buat perjalanan hidup kita amin amin ya Allah ya Allah dan alhamdulillah saya bisa berkelolang keliling oke kita akhiri dulu ya kawan-kawan tapi sebelum saya tutup saya mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang berkenan ataupun tontonan yang kurang baik mohon dimaafkan kita akhiri dulu dari channelnya saya Pulbahri BBJ dan dari kampung Kabanungan Desa Mekargali Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cian Pak Patensi Anjur undur pamit hatu salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita nge-es dulu ya di kawan-kawan mantap mantap kok namalah nge-es sambil istirahat sambil memandangi bukit atau gunung gunung apa itu namanya Pak itu namanya gunung gunung karang ya bukan bukan itu te gunung naon lah gitu ya kita te itu te gunung naon te kirang terang pak oh gunung atau te gunung gunung kirang terang kita tangkap si bapak hahaha hahaha Hahaha